Baik teman-teman, jumpa kembali di channel Belajar Excel kali ini. Di sini saya ingin mencoba membagikan pengalaman bagaimana cara saya mengurutkan nama berdasarkan abjad. Baik, langsung saja teman-teman caranya. Pertama-tama, teman-teman pilih dulu tabel yang ingin diurutkan namanya. Kebetulan di sini saya ada contoh tabel nomor, nama, tangan daftar, email. Jadi, yang perlu kita lakukan adalah memilih seluruh data di tabel ini, seperti ini. Atau kalau misalnya teman-teman Excel yang sedang terbaru, pilih saja salah satu data di tabel ini, lalu tekan Ctrl A. Maka akan terpilih semua datanya. Lalu teman-teman pergi ke bagian atas seperti ini, pilih tab data. Setelah pilih tab data, pilih filter yang ada lambang seperti corong ini. Klik saja. Excel otomatis akan memberi lambang filter di bagian judulnya. Setelah muncul tanda filter seperti ini, di bagian pojok kanan bawah seperti ini, teman-teman tinggal pilih saja di bagian nama misalnya. Nama, kita klik. Lalu ada pilihan sort A to Z, atau sort A to Z ke A. Sort dari abjad A ke Z atau sebaliknya. Saya coba pilih sort dari A ke Z. Nah, Excel otomatis akan mensortir atau mengurutkan nama sesuai dengan abjad A ke Z. Kebetulan huruf A tidak ada, jadi yang abjad berikutnya adalah huruf B, C, D, F, seperti ini. Kalau sudah difilter seperti ini, teman-teman juga bisa mengurutkan dengan kriteri yang lain. Misalnya, sesuai dengan nomor, tinggal klik saja. Lalu pilih, mau dari terkecil ke terbesar atau terbesar ke kecil. Saya pilih yang small to large, untuk mengurutkan dari kecil ke besar. Excel akan otomatis mengurutkan dari nomor 1 sampai yang terakhir. Data yang lainnya pun ikut, diurutkan sesuai dengan posisi barisnya. Begitu juga dengan tanggal. Kalau teman-teman menyimpan data tanggalnya dengan format date, seperti ini. Formatnya date atau tanggal. Format tanggal, teman-teman bisa langsung mengurutkan seperti ini. oldest to newest, tanggal terlama ke tanggal terbaru atau tanggal terbaru ke tanggal terlama. Saya coba mengurutkan dari tanggal terlama ke tanggal terbaru. Excel akan mengurutkan sesuai dengan tanggal daftar terlama dulu, baru akhirnya terbaru 2011. Kita kembali ke short berdasarkan nama saja. A atau Z. Baik, teman-teman, demikian sharing pengalaman saya dalam mengurutkan nama sesuai adjat, ataupun data lain sesuai kriteria yang kita inginkan. Terima kasih telah menonton video dari saya.